Dikutip dari humas.polri.go.id pihak Mandor mendatangi kediaman kakek yang bernama Sunardi, ia meminta maaf dan Mandor tersebut ingat bahwa uang mainan yang diberikan adalah milik anaknya. Kemudian Sang Mandor langsung mengganti uang mainan tersebut dengan uang asli sebesar Rp. 470.000. Rp. 470.000, menganggap kejadian tersebut adalah sebuah keteledoran, sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan berakhir damai.